Intro Menarik banget ya, karena supporter Persikota kan udah besar Makanya waktu kemarin Persikota uji coba dan banyak supporter yang dateng, aku dateng juga Aku dateng terus aku kenalan sama mereka, ya aku memperkenalkan diri baik-baik bahwa aku udah gabung di Persikota Dan aku juga mau menerapkan nanti sama siapapun Persikota tanding, kita gak boleh ada yang namanya selek-selekan gitu ya Antara supporter harus saling merangkul gitu, karena kita berkompetisi boleh, tapi juga jangan lupa berkolaborasi Jangan lupa untuk bersinergi, karena tujuan kita kan juga untuk memanjukan sepak bola Indonesia, berikutnya utamanya Jadi yang pasti merangkul supporternya pelan-pelan, mengenalkan diri aku sebagai pemilik yang baru Dan Alhamdulillah, respon mereka luar biasa banget, baiknya gitu Dan ternyata Persikota banyak supporter cewek Jadi kemarin pas aku dateng latihan, kok cewek-cewek banyak banget nih yang dateng Oh ternyata malah mereka udah support Persikota dari lama dan enak ya Kalau banyak supporter cewek kan aku juga jadi bisa kenalan lebih enak gitu Dan mereka malah lebih senang ada sesuatu perempuan di bola gitu Tapi ngomongin bola pasti ngomongin saham, ada berapa saham sih yang dilontorkan di Pril Itu tadi kita belum berusaha terbuka ya Jadi aku gak bisa boitorin dulu berapa persen saham dan berapa uang yang aku keluarkan gitu Karena itu tadi kita masih, ini kan masih baru banget, kita masih bicara sama berbagai pihak Dan juga aku sebenernya gak peduli juga sih berapa saham yang aku punya dan berapa uang yang aku keluarkan Karena energinya dan tenaganya akan tetap sama, yang aku keluarkan akan seratus persen gitu Mau punya yang berapa persen Jadi keren-keren, kamu nikah tasing gak sih para pet dari Persikota? Mereka lihat, para pet yang terlihat haus akan tasing gak sih? Pasti dong, warga kota Tanggerang itu kan pasti kangen banget ya Udah rindu sama yang namanya pertandingan bola gitu Apalagi Persikota dulu waktu masuk kejayaannya luar biasa banget sampai dijulukin Mbak Yajahi Mereka juga kangen sama prestasinya Persikota, kangen melihat pertandingan Walaupun nanti pertandingan yang akan diadakan Tanggerang juga gak bisa dilihat supporters sih Karena gak ada yang sekarang ya Cuma ya at least walaupun gak bisa dilihat secara langsung Semoga Persikota bisa mencetak prestasi terus gitu Kayak kemarin menang di Liga Banten ya semoga ini bisa menang juga saat ini Mungkin habis ini mungkin akan berencana untuk merekrut pemain bintang atau seperti apa? Kenapa? Merekrut pemain bintang Oh, kalau merekrut pemain atau beli pemain itu semua aku serahkan ke coach Karena coach kan udah latihan setiap hari sama pemain Melihatlah kemampuan pemain Persikota yang sekarang seperti apa Dan apa sih yang sebenernya Persikota butuhkan dari segi pemain Jadi itu semua aku serahkan ke coach Bagaimana keputusan coach aku akan dukung karena aku yakin itu yang terbaik Untuk target Ini kan ada Raffi Ahmad juga yang itu ya Ada Raffi Ahmad juga yang sama seperti itu Ada gak sih kalian saling sesama seperti itu yang saling mungkin Tukar pikiran Ada banget, ada banget Sebelum pas lagi proses ini berjalan aku juga diskusi sama Raffi Sebenernya aku lebih kayak, Raffi ngasih tau sih Aku sekarang di Persikota nih gitu Nanti kita sharing-sharing ya Oke siap real Jadi memang aku sama Raffi kita kan berhubungan baik banget ya dari dulu Terus ternyata kita sekarang ada di lapangan yang sama nih Jadi ya sharing-sharing pasti Aku juga udah janjian kalo dia free mau ke rumahnya Buat ngobrol-ngobrol Karena kan aku juga harus banyak belajar ya dari Ampeter Damulu Jadi kalo udah sukses di sini Ada kemungkinan gak kamu untuk terjun juga Buat sepak bola perempuannya kan cuma ada sedikit niat Kamu sebagai perempuan dan sebagai owner kesalahan kelompok besar juga ada kesalahannya Jujur ini belum diskusi serius sih Cuma kemaren aku ngomong sama Coach Coach gimana nih klub perempuan kita nih Sepak bola perempuan kita nih kayaknya harus butuh pelatihan Dan kayaknya seru ya kalo misalnya kita bisa bener-bener melatih pemain perempuan Jadi pemain perempuannya juga punya prestasi gitu Cuma kan itu masih perjalanan yang panjang banget PR aku di Presi Kota masih banyak banget nih Jadi selesaikan dulu PR aku di Presi Kota Nanti kalo udah sukses Baru bisa fokus ke yang lain Jadi ini kan Komen kan juga lagi banyak ya Kita lagi mau tangan mau pada Tadi yang mana dianticipasi Jadi ini memberikan semangat Atau ada strategi ya pada para pemain Sebenernya Supernor lagi pada kecewa Karena gak bisa nonton langsung Karena Stadion Benteng baru jadi Tapi belum bisa dipakai Karena nanti di Liga ini Supernor gak bisa nonton Karena keadaan pemikiran seperti sekarang Ya mungkin aku memberikan semangatnya Nanti kan temen-temen bisa nonton di live streaming Terus juga walaupun gak bisa nonton langsung Yang penting Sisi kotanya bisa berprestasi dulu Udah bisa menang dulu Untuk para pemainnya seperti apa? Mungkin nanti situasi atau waktu menghadapi Oh iya Kita pasti boost vitamin terus Ini baru pemain Lagi baru disuntik vitamin booster juga Dan pasti istirahat juga Mereka habis acara ini langsung semuanya tidur Abis latihan pulang-latihan pulang Gak boleh ada yang kegiatan-kegiatan juga Karena tanggal 6 mau tanding Soalnya jadi deg-degan juga Kesehatan mereka harus keempat yang utama Artinya kiri memantau terus ya? Pasti Sebenernya tanpa aku memantau Coach Presi Kota tuh udah prosesif banget Pokoknya pemainnya harus sehat Diajakin nobar film aku aja Harus mengutamakan latihan dan istirahat mereka Oke terus caranya memotivasi pemain-pemain persi Kak ada gak sih kak? Motivasi-motivasi pemain Aku sih bersyukurnya dari awal aku Karena aku gabung di Presi Kota Waktu belum aku sharing-sharing dimana-mana ya Waktu aku melihat-lihat mereka Ngitip-ngitip mereka latihan Mereka tuh udah semangat Dan merasa ada warna baru gitu Di klub Presi Kota Karena akhirnya ada perempuan yang bisa Diajak sharing, diajak diskusi Dan bisa nyemangatin mereka gitu Kalau perempuan memberikan perhatian-perhatian yang lainnya Jadi mereka jadi lebih semangat gitu Dan tanpa aku memberikan motivasi apapun Alhamdulillah mereka udah semangat sih Terima kasih teman-teman semuanya Terima kasih teman-teman semuanya